Ya, pemirsa mesin kode batang tiket atau mesin scan barcode tiket penumpang di Pelabuhan Merak Banten menggali gangguan pada Sabtu kemarin. Dan hal ini membuat penumpukan penumpang yang antri karena tidak bisa naik ke kapal sebelum scan barcode tiket masing-masing. Antrian panjang, calon penumpang terjadi di Pelabuhan Merak Banten lantaran mesin pembaca kode batang atau scan barcode tiket mengalami gangguan. Calon penumpang bahkan harus menunggu hingga satu jam lebih hingga beberapa di antaranya terlambat naik ke kapal feri. Kurangnya informasi dan koordinasi antar petugas yang berjaga membuat calon penumpang bingung. Ada yang sempat diminta menunjukkan kartu tanda penduduk untuk menyesuaikan dengan tiket yang dibeli. Namun petugas lain tetap meminta untuk scan barcode agar bisa masuk ke kapal. Menurut pihak ASDP Indonesia Ferry, pihak yang sudah memeriksa mesin barcode yang beberapa hari terakhir memang mengalami kendala. Pihaknya juga sudah melakukan strategi lain yang bersifat teknis jika kembali terjadi gangguan. Tiket pak, scan barcode. Ini berapa lama ngantri tadi? Gantri kurang lebih satu jam. Selama ini kenapa ini? Katanya ini nggak bisa digunakan. Rusak? Mau tahu gangguan perusahaan. Tadi sempat juga katanya dibulak-balik juga tadi ya? Iya, tadi sini saya pakai KTP, jadi balik lagi sini ikan lagi. Ini gangguan lagi bang? Kalau misalnya kayak begini bang? Nganggu lah. Mengenai barcode, kemarin ada beberapa kejadian, tapi jelasnya kecil. Tapi kami sudah evaluasi dari segi ke sistem man. Seharusnya probabilitas untuk barcode yang error nggak akan kecil. Tapi jika ada, maka kami punya konfigensi di lapangan yang sifatnya sangat teknis, tetapi bisa kami atasi. Calon penumpang berharap agar tidak ada lagi kejadian mesin pembaca kode batang yang terganggu, agar perjalanan libur natal dan tahun baru mereka bisa berjalan lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainews, Laporkan.